Ahli waris segel sekolah, bagaimanakah regulasi inventarisasi aset pemerintah kota Bekasi? Menjelang akhir tahun pemerintah kota Bekasi dikejutkan oleh adanya penyegelan lokasi gedung sekolah terjadi di kecamatan Bantar Gebang sebanyak 3-3 sekolah yang disegel oleh ahli waris. Dengan adanya pelang segel siswa siswi dalam proses belajarnya menjadi terganggu oleh ada segel. Sampai disegel, menurut informasi yang saya dapat dari ahli waris itu sebelumnya, sebelum diajukan gugatan itu sudah ada negosiasi namun tidak ada titik temu. Sehingga dilayangkanlah gugatan yang saya baca, lihat itu keputusannya sampai keputusan kasasi. Karena kasasi adalah keputusan yang akhir yang menifat dan berkuatan. Dalam persidangan itu sampai sudah keputusan kasasi. Kita kan masih dalam proses, ada novum baru yang disampaikan oleh Jaksa sebagai pengacara kita. Makanya kita tidak boleh menurut Jaksa jangan bayar dulu. Tapi kalau memang nanti, kita ini kan apa sih, pemerintah itu kan taat hukum. Pada saat sudah ada perintah untuk membayar, ya pasti kita bayar. Tapi kok bisa ketahuannya sampai sekarang ini? Iya, karena masih ada, itu kan ada PK terakhir kan. Karena setelah kemarin kasasi, kemudian kita lakukan PK. Jaksa pengacara kita. Kita hasilnya aja. Cukup ya, cukup ya. Cukup ya, cukup. Ada jalan lagi.